ketemu lagi dengan saya Rea Channel sore hari ini ceritanya saya itu mau beli casing DVD jadi kami itu mau beli casing DVD jadi disamping pekerjaan saya yang lain saya itu kan ngedit video jadi entah video event video liputan wedding atau apa profile juga itu saya bikin nah ini ada client yang minta outputnya itu hasil finalnya itu memakai DVD makanya sore hari ini rencananya saya itu akan membeli tempat DVD dan sekarang saya berada di Bulufat ini namanya Jalan Bulufat tidak lagi saya akan melewati yang namanya Jembatan Soekarno kalau untuk di daerah lain Jembatan itu mungkin ya hal yang biasa tapi kalau untuk di Merado Jembatan Soekarno itu adalah tempat bertemunya apa ya ya intinya disitu tempat untuk nongkrong refreshing sore-sore begini nanti teman-teman lihat disana suasana Jembatan Soekarno itu siapa saja yang ada disitu kembali ke cerita tadi bahwa kadang-kadang memakai DVD itu perlu juga karena masing-masing entah DVD atau USB itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan intinya kalau pakai DVD kan dicamin tidak akan kena virus kecuali kalau memang DVD-nya yang hilang itu ya file-nya yang hilang gitu makanya hari sore ini saya akan belanja casing DVD tempat-tempat saya terlalu lama saya belanja sama tok yang disana namanya dulu saya tahunya namanya kok bluebell nah ini ini yang tadi saya bilang ini namanya kita masuki area Jembatan Soekarno nah lihat teman-teman kalau di Munadu ini Jembatan asik Jembatan itu buat nongki-nongki Jembatan itu buat nongkrong kalau sore itulah beda daerah beda kultur beda keharifan lokalnya jadi kalau kayak di Munadu Jembatan Soekarno itu buat nongkrong karena pemandangan di Jembatan Soekarno ini sendiri cukup bagus teman-teman nah disana itu pantai view-nya view-nya pantai tempat di bawah situ di bawah situ pelabuhan jadi bisa lihat ya betapa ramainya Jembatan Soekarno ini itulah beda daerah beda kebiasaan beda daerah beda kulturnya beda kearifan lokalnya jadi ya memang tidak bisa dibanding-bandingkan antara daerah satu dengan lainnya karena masing-masing itu punya sidikas masing-masing nah kayak Jembatan disini kalau di tempat lain mungkin ya gak ada apa-apanya cuman kalau disini dimanfaatkan untuk itu terasa juga di tempat lain itu sebenarnya bisa Jembatan menjadi sarana tapi Jembatan yang sini beda dengan Jembatan lain karena di bawahnya itu pelabuhan kapal yang besar-besar lalu lalang tempat lalu lalangnya kapal-kapal teman-teman jadi nongkrong bukan tanpa alasan jadi Jembatan ini bukan tidak ada istimewanya tapi karena di bawah Jembatan adalah pelabuhan jadi di saat kapal besar melintas itu kelihatan keren kalau dari atas berapa menit 6 nah disana itu itu ada tulisan welcome menadu itu dulu saya yang survei pakai drone itu jadi mau diletakkan dimana itu area nya dimana nah ini kawasan nanu teman-teman kawasan tempat kulinernya menadu untuk sekarang ini jadi yang mungkin sudah lama tidak pulang ke menadu kalau mau mencari tempat makan terutama ikan bakar jeruk bakar pokoknya yang bakar bakaran semua ada disini nah ini nah ini sebelah kiri sebelah kiri aduh apa ini apa ini kan jatuh wah panen duit ternyata ada eksiden duitnya oh mau tukar duit tuh oke kasian nah ini disini kalau mau cari tempat-tempat yang ya berhubung sudah mau mendekati toko DVD jadi saya harus bilok kana disini namanya bulufat 2 kawasan jembatan Soekarno-Hatta manadu disini ada cafe lengkap ada cafe ada tempat makan ada ikan bakar semua ada di daerah sini sekarang untuk di manadu jadi kalau jangan masuk ke manadu gak usah bingung karena semua ada disitu dan harganya juga relatif sesuai sesuai kemampuan kita mau makan harga berapa mau makan ya itu salah satunya yang membuat saya betah di manadu itu ya ini orangnya itu asik-asik gitu kedua aman ini orangnya ramah-ramah toleransi antara umat agama itu sangat dijaga dengan baik mana dek tokonya kan multimat multimat gang mana itu nah ini saya dah mau nyampe di tempat di titik tutup ya ini saya udah nyampe di tempat jual DVD saya kalau jual kalau beli DVD disini ada ada yang isi dua cik surajik cik surajik beli casing DVD kok masuri casing casing apa ini DVD dong ini bukan cuma casing disini lengkap rokok ada tapi rokok ada disini tidak ya cik tidak ada ada juga sambung 6 mil ini namanya daerah mana ya Tuminting ini namanya daerah Tuminting mas sudah ku doa ya ua ua sudah 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 tapi ininya belum kok apa namanya mau bakar dimana sedapak di Nain kata wih jauh juga iya cuma di pulau Nain kata cuma tahu kalau Cakalang bulan oh kalau Cakalang udah udah Cakalang kan tahun 2017 saya bikin sudah selesai udah dipatenkan oh iya lima selesai sampai kan ya selesai selesai ketika